Alhamdulillah 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 Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Putra Besar Ridwan Hasan Kedua, terima kasih kepada Kanitia yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan dan menyelenggarkan pemilu permika ke-11 kemudian terima kasih kepada staff KBRI khususnya Pak Ali Murtado yang sudah mengawal permilu permika ini dan juga segenap staff KBRI lainnya kemudian juga saya ucapkan terima kasih juga kepada ketua-ketua permika yang hadir pada hari ini dan juga ketua-tua POKMAS yang hadir pada hari ini dan juga Bapak Ibu semua yang menjadi hadir di hari ini di ruangan yang tercinta ini baiklah mungkin tidak banyak kata yang saya bisa ucapkan ya pertama saya tidak percaya berada di tempat ini hari ini dan saya akan mengembang tugas yang cukup panjang dan berat artinya yang tadi saya sudah ucapkan oleh Pak Dubes ada 20 rangkaian kegiatan besar yang memang harus disukseskan dan ini butuh kerjasama yang luar biasa dari segenap anggota POKMAS ketua POKMAS untuk mensupport kami di permika itu juga walaupun fondasinya tetap akan dari POKMAS itu sendiri nah seperti yang saya ucapkan di pada saat deklarasi visi dan misi sebenarnya kenapa saya menjadi salah satu calon dan berpartisipasi pada hari ini ya saya sudah memberitaskan diri bahwa hidup saya itu sebenarnya saat ini untuk ibadah Bapak dan Ibu ibadah karena pertama ya umur sudah sudah mau kepala lima dan hal ini berarti mungkin beberapa saat lagi beberapa waktu ke depan anak saya sudah mulai kuliah kemudian juga akan mempunyai hidup masing-masing itu yang harus saya siapkan artinya kalau misalnya saya nanti mencalonkan beberapa tahun ke depan lagi saya merasa saya sudah tidak sanggup pertama umur sudah bertambah kemudian juga kekuatan fisik dan kekuatan pikiran itu sudah tidak mampu lagi dengan umur tersebut ada satu hal yang saya sudah sudah cukup di dalam pengungkapan yang saya tulis pada saat memberikan ucapan terima kasih di WAKPOKMAS WAKPOKMAS ada beberapa hal saya kutip itu dari beberapa materi kesukuan pertama peradaban agama saran ilmu sami pentingan ini ukapan dari Sunda ya memang saya bagian dari Sunda Pak walaupun sebenarnya saya lahir dan besar sampai kelas 2 SMP itu di Palembang jadi di Pelaju sebenarnya Pelaju kemudian Palembang dua hal itu sangat-sangat dekat ya seperti misalnya Palembang itu adalah kota yang lainnya Pelaju itu adalah kecamatannya jadi saya lahir di sana kemudian bapak saya adalah orang bangka jadi kami sering ke bangka juga satu hal lagi ibu saya itu sebenarnya berasal dari dua daerah juga sama seperti saya jadi saya adalah nusantara sejati sebenarnya ibu saya itu adalah campuran dari Jawa tepatnya Madiun bapaknya kemudian ibu nenek saya itu adalah salah satu turunan kerajaan Garut terakhir jadi kerajaan Garut terakhir itu dia adalah istri kedua sebenarnya jadi yang istri pertama itu lain jadi kami tidak tidak saling kenal nah hal tersebut yang memang membuat unik jadi artinya saya terbiasa sejak kecil itu mendengar berbagai bahasa bahasa Palembang iya bahasa Bangka iya kalau ke Bandung masih ada keluarga dan ibu yang dari Madiun tapi berapa kali saya agak aneh karena jarang paling jarang itu bahasa Jawa tapi bahasa Sunda jadi sehari-hari jadi kenapa begitu ya agama dengan adab itu adalah satu kesatuan bagi kami bagi keluarga kami jadi itu memang sangat penting dan ini yang harus kita jaga apalagi di negara Qatar ini yang memang mayoritas muslim dan memang negara muslim yang mana dimana bumi dipijat disitu kita junjung ya artinya memang itu harus ditegarkan kedua yaitu urif iku urut kita itu harus selalu bersama-sama kita dilahirkan tidak bisa sendiri ketika mengelalui kehidupan ini dan kita lahir untuk saling memberi saling menolong saling membantu sesama dan diharapkan tanpa pamping itu yang sulit apalagi pada saat membentuk kepengurusan Tamika 11 ini terus terang hari ini saya tidak bisa mengumumkan resmi struktur kepengurusan pemikiran 11 karena masih dalam proses pembentukan jadi bidannya saya ini bayinya sedang coba dilahirkan semuanya gitu mungkin kembar berapa saya gak tahu intinya seperti itu nah hal yang satu lagi yang penting ketika kita bilang urif hiku urif itu bagi saya nyambung dengan salah satu pepatah dari Palembang makapur samun kunyit jadi terus berwarna-warni warna-warni untuk kebaikan bersama jadi itu yang kita harapkan nanti di pengurusan permika 11 ini ini menjadi warna warna apapun dari lintas generasi lintas agama lintas kesukuan lintas amamater diharapkan lebur tidak ada lagi jeda celah atau gap yang mungkin tidak akan membuat jalannya permika itu lurus jadi saya inginnya lebur semua dan yang terakhir ada dua kata-kata dari Indonesia dan Minan ya bersatu kita teguh bersama kita kuat itu yang saya kira nanti yang akan kita coba suarakan dan saya akan minta teman-teman pengurus juga memegah keguh hal itu dalam kesempatan hari ini mungkin saya akan mengenalkan beberapa orang yang memang sudah kita gaib dalam artian untuk menjadi bagian dari pengurusan permika 11 ini pertama saya minta Pak pak wakil tekuat 1 saya adalah Pak Bevi Arpi Yerawan dengan Pak Bevi ini silahkan pak saya sudah coba merangkut beberapa teman-teman di seluruh penjurut Qatar ya bukan hanya walaupun Pak Bevi di Wakram Said tapi juga dia sudah coba kontak teman-temannya di daerah lain dan ini juga Pak Bevi tahu sendiri ternyata di dalam 2 tahun ke depan karena mungkin pertama usia anak-anaknya seumpul dengan anak-anak saya artinya sudah mulai IGC-SP sudah mulai mau lulus SMA itu berat bagi mereka untuk berpartisipasi penuh ya Pak ya dan itu juga jadi pertimbangan juga yang berat bagi teman-teman semua kedua saya ingin memperkenalkan wakil ketua 2 yaitu Pak Artus Wijaya ini sosok yang mungkin apa namanya banyak kenal teman-teman yang umurnya lebih daripada kami kedua saya dengan Pak Bevi dan ini yang penting bagi saya bagaimana supaya diterima dan juga teman-teman yang senior ini juga bisa aktif membantu kami minimal support dan nasihat itu minimal yang lain adalah yang tak kalah penting saya minta ada yang bisa membantu kami juga dalam hal mengelola ya hak wangah tentunya nah hari ini sudah hadir juga Bu Noni Aska Daulika untuk memperkenalkan saya harap nanti supportnya akan penuh juga dan satu hal yang mana saya anggap daerah yang menjadi daerah yang istimewa Dukhan Mereka sudah menawarkan langsung koordinator wilayah untuk daerah istimewa ini karena memang jarang dikunjungi jarang di jamah ya di jadi sudah dicalonkan oleh Pak Habib Habib Alwi dituliskan tekan estafetnya kepada sebenarnya ini adalah adik kelas saya dia tahu sejarah saya pada saat di kampus seperti apa Pak Andri Fasla jadi nah teman-teman yang lain memang saya mengerti bahwa beberapa tahun ke depan ini 2 tahun ke depan ini khususnya itu program-program yang sangat-sangat spesifik diperlukan pertama untuk menunjang yang terdekat adalah FIFA kemudian Year of Culture dan ketiga Pemilu itu yang milestone yang utama ya selain hal-hal yang lainnya ini sedang kita godok kita coba berkuat masing-masing mudah-mudahan nanti tim kesenian tim olahraga kemudian tim kemasyarakatan dan SDM serta ketenagaan kerjaan bisa kita bentuk dengan tim yang luar biasa solid dan bisa penuh membentuk kami jadi saya harap terakhir sebagai penuntung semua masukan semua nasihat akan kami terima dengan lapang dada untuk menjalankan pengurusan Permika 11 ini supaya kami bisa sampai 2024 nanti menyukseskan bersama-sama dengan KPRi Doha terutama semua program yang bersama-sama dengan Permika dan KPRi Doha demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih